Etika Sebelum Tidur Dari waktu ke waktu, kepala kecil itu menggantung seperti ayam yang sedang mematuk nasi Guru Domba mengetahui hal itu, merasa sangat marah Tetapi juga tahu burung bakar cerita ini tidak sengaja Kemudian memutuskan setelah jam pelajaran selesai bertanya alasannya padanya Guru Domba bertanya, gagak, kenapa kamu tak selalu mematuk? Burung kakak kecil menjawab, saya juga tidak tahu guru Setiap hari saya selalu tidur awal tetapi masih selalu ingin tidur Setelah mendengar penjelasan dari gagak kecil, guru Domba meminta gagak kecil untuk pergi Kemudian dia mendapak mama burung kakak kecil dan menceritakan keadaan burung kakak kecil Setelah berlangsung beberapa hari, burung kakak kecil tidak tertidur lagi di kelas Ternyata mama burung kakak kecil menemukan perusahaan posisi tidur burung kakak kecil salah Pada malam hari sering bermimpi, sehingga pada siang hari masih ingin tidur Mama burung kakak kecil membantu burung kakak kecil membentukkan posisi tidur burung kakak kecil Dengan begitu burung kakak kecil baru bisa menyembuhkan penyakit selalu mengantuknya Seperti pepatah, berdiri, ada etikanya, duduk, ada etikanya Orang dulu berkata, tidur itu harus sopan Hal ini dikarenakan orang dulu sangat memperhatikan posisi tidur Mereka percaya jika posisi tidur kurang baik, maka pada saat fajar, jiwa dan fisik kita tidak akan maksimal Seiring waktu, konsep mitos ini berangsur-angsur berkembang menjadi norma tata kerama Sekarang kita tentu tidak harus memiliki norma tidur orang kuno Tetapi kita harus memiliki etika tidur dalam hidup Jika kita bisa mematuhi etika tidur, pasti akan meningkatkan kualitas tidur Posisi tidur yang baik, itu ada tidur telah ditang Posisi bintang laut, dan posisi tidur menyamping Sebagai bahan renungan, berdiri, ada etika berdiri, duduk, ada etika duduk Sebenarnya adalah sebuah kebiasaan yang tetap harus dijaga seiring berjalannya waktu Kita seringkali tidak sadar akan kebiasaan kita Seperti layaknya bumbaga kecil yang kualitas tidur malamnya buruk Karena posisi tidur yang salah menjadi kebiasaan Bisa dikatakan bahwa kebiasaan yang baik tidak hanya kondusif untuk meningkatkan kepribadian kita Tetapi juga kondusif untuk meningkatkan kegubaran jasmani kita